Halo teman-teman, channel rebahan balik lagi nih. Kali ini aku akan membahas sebuah film animasi yang berjudul Dragon Girl. Film ini bercerita tentang persahabatan seorang anak perempuan yang hidup sebatang kara dengan seekor naga. Untuk yang sudah penasaran, silahkan siapkan posisi rebahanmu dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan sebuah gua yang memiliki portal atau jalan menuju dunia naga. Namun saat itu naga keluar menuju dunia manusia. Dia terbang seperti mendapatkan kebebasan dalam dirinya. Tapi dia tak tahu bahaya mengincarnya karena manusia menganggap naga itu adalah hewan yang berbahaya. Kemudian diperlihatkan seorang anak bernama Mortimar yang sedang melakukan siarang langsung di channel miliknya. Dia membuat sebuah tantangan memakan rugbis yaitu olahan ikan yang telah dipormentasi. Namun akhirnya dia pun muntah dan ditegur ibunya. Kemudian juga ada seorang anak perempuan bernama Sarah. Dia hidup berpindah-pindah dari rumah kosong ke rumah kosong lainnya. Dan kali ini dia menempati rumah milik tetangga Morty yang sedang merayakan Natalnya di Thailand. Kemudian Morty dipanggil untuk segera ke kantor ayahnya yang berprofesi sebagai kepala sekolah. Ayahnya menyukai cerita-cerita tentang naga dan bahkan dia suka bermain peran seperti yang ia lakukan saat itu. Kemudian Morty disuruh ayahnya untuk memberi makan ikan mas milik tetangganya yaitu Arvinson. Beralih ke Sarah yang sedang mencari makanan di kulkas. Namun tiba-tiba dia mendengar suara yang sangat keras dari arah gudang. Lalu dia mengecek asal suara tersebut dan terlihat jendela di gudang pecah dan dia mengira ada kucing yang masuk ke sana. Lalu dia membuat sebuah jebakan untuk menangkapnya. Beberapa saat kemudian Sarah terkejut dengan suara jebakan yang berhasil menangkap hewan di sana. Dengan rasa takut ia mencoba memasukkan sebuah tongkat ke dalam jebakan itu. Namun hal tak tertuga terjadi. Tongkat itu malah hangus seperti terbakar. Dan satu-satunya hewan yang mengeluarkan api adalah naga. Kemudian ia ketakutan dan berencana pergi dari rumah itu. Namun saat mendengar rintihan naga dia pun mengurungkan niatnya dan kembali melihat keadaan naga tersebut. Lalu saat ia mengambil makanan lagi untuk naga, ia terkejut karena Morty datang. Beruntung dia berhasil sembunyi sampai Morty pergi lagi. Dia kemudian memberi naga makan, lalu naga pun bersendawa sambil mengeluarkan api. Kemudian Sarah memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya supaya naga itu keluar. Ternyata naga itu terluka di bagian sayapnya. Karena naga pun mulai jinak, akhirnya Sarah pergi mencari obat untuk mengobati sayapnya. Beralih ke rumah Morty. Sang ayah yang baru datang disambut hangat oleh ibu dan Morty. Lalu ia meminta izin untuk memotret ayahnya. Namun ia baru teringat bahwa HP-nya tertinggal di meja dapur rumah Arpinson saat memberi makan ikan. Kemudian ia segera mengambil HP itu. Dan bersamaan dengan datangnya Morty, Sarah kebetulan baru saja mengambil obat untuk sayapnya naga. Morty yang mengetahui Sarah dicari polisi langsung menghubingi nomor polisi. Namun dibatalkan karena Sarah memohon untuk tidak lapor polisi dan akan memberi tahu sebuah rahasianya. Sarah menunjukkan naga pada Morty. Lalu ia berpikir akan merekam dan mengupload video itu supaya dia terkenal. Tapi lagi-lagi Sarah melarang itu karena dia takut tertangkap polisi. Kemudian akhirnya Morty berjanji tak akan memberi tahu siapapun tentang hal itu. Lalu Morty pun pulang karena ditunggu keluarganya. Sesampainya di rumah ia membuat sebuah video dan membuat pengakuan bahwa ia baru saja mengalami hal gila. Namun ia merahasiakannya dan menyuruh semua penontonnya untuk menunggu dengan tegang sampai dia mendapatkan seribu like. Dan jika itu tercapai maka ia akan memberi tahu rahasianya. Keesokan harinya Morty melihat ayahnya sedang membuat sebuah istana lampu yang warna-warni untuk ornamen natalnya. Kemudian Morty bertanya tentang naga. Dan kemudian ia juga meminjam buku tentang naga pada ayahnya. Lalu ayahnya memberi pinjaman beberapa buku padanya. Sambil memberi makan ikan Morty menunjukkan buku tentang naga pada Sarah. Dan mereka kini semakin akrab. Tapi tiba-tiba mereka mendengar sesuatu dari arah naga. Saat mereka lihat naga itu ternyata baru saja buang air besar. Lalu mereka pun membersihkan kotorannya. Setelah itu Morty pamit pulang karena dia sedang memagang kue natal. Sebelum pergi dia sempat mengajak Sarah untuk ikut ke rumahnya. Namun Sarah tak mau dan beralasan harus menjaga naga. Setelah itu sambil membuang kotoran naga, Sarah sedikit mengintip keluarga Morty dari luar. Ia merasa sedih juga iri dengan Morty yang masih punya keluarga. Sedangkan dia hanya hidup sendiri di rumah yang pemiliknya lagi pergi. Esok harinya ia terbangun karena mendengar sesuatu dari arah dapur. Lalu ia segera mengeceknya. Dia merasa heran karena ada tumpahan air di dekat akwarium. Dan saat ia lihat, ikan mas milik R. Vincent hilang. Parahnya Morty merdatang untuk memberi makan ikan tersebut. Lalu mereka mencarinya dan mereka pun melihat dengan matanya bahwa ikan itu dimakan oleh naga. Morty yang melihat itu sedikit marah karena ikan itu ikan kesayangan R. Vincent. Lalu tindakan dia membuat naga ketakutan dan mengeluarkan api. Akhirnya pohon natal di sana terbakar. Tapi beruntung mereka bisa memadamkannya. Namun sayangnya asap tersebut terdeteksi oleh alat kebakaran. Jadilah bunyi tersebut terdengar sampai keluar rumah. Sarah di sana berhasil mematikan bunyi tersebut. Tapi bunyi tadi terlanjur didengar oleh ayah dan ibunya Morty. Tak lama kemudian, ayahnya Morty datang akan melihat keadaan. Tapi Morty mencegahnya dan beralasan bahwa tak terjadi apa-apa. Bunyi tadi itu berasal dari ikan yang berhantu katanya. Dan tiba-tiba muncul Sarah mengaku sebagai hantunya. Kemudian ayahnya malah tersenyum dan membiarkan mereka berdua. Beralih ke pak polisi yang baru diketahui namanya itu adalah Pak Matis. Dia mendapatkan telepon dari ibunya Morty tentang suara alarm kebakaran rumah tetangganya. Namun pemiliknya itu sedang tidak ada dan dia merasa bahwa itu adalah pembobolan. Jadi Pak Matis pun langsung menuju ke TKP. Beruntung Sarah dan Morty sedang keluar mencari naga yang kabur saat Pak Matis datang. Saat melihat keadaan rumah tersebut, Pak Matis langsung menelpon ke kantor pusat untuk mengirim teknisi. Dan dia juga menemukan barang-barang milik Sarah. Beralih ke Sarah dan Morty. Ternyata mereka tak seberuntung yang dikira. Naga itu berlari ke arah pasar natal dan merusak perasarana di sana. Pasar itu pun kacau seketika. Lalu ada salah satu warga yang melapor bahwa ada dua anak yang mengacau pasar natal. Dan kabar tersebut sampai ke Pak Matis. Kemudian terlihat naga malah masuk ke mobil bok es. Tapi Sarah berhasil mengeluarkannya karena sopir mobil tersebut diberi pengalihan oleh Morty. Setelah mendapatkan kembali naganya, mereka segera pulang ke rumah R. Vincent. Di tengah perjalanan, teman-teman Morty menagih sebuah rahasia yang akan ia beritahu setelah seribu like. Dan saat itu, like sudah lebih dari seribu. Jika tak segera memberitahu rahasianya, katanya dia akan dihabisi oleh teman-temannya yang lain. Sialnya saat sampai ke rumah R. Vincent, di sana sudah banyak polisi bahkan pihak lab yang memeriksa jejak naga. Akhirnya Morty membawa Sarah dan naga ke sekolahan, tepatnya ke kantor ayahnya. Di sisi lain, Pak Matis yang berada di pasar menerima laporan bahwa ada seorang anak lelaki yang merekam dengan ponselnya. Dan Pak Matis langsung mengetahui bahwa itu adalah Morty karena dia teringat kejadian di sekolah waktu lalu. Sementara Sarah yang berada di kantor ayahnya Morty berkata bahwa tempat itu gak aman bagi mereka. Lalu dia bercerita tentang masa lalunya. Dulu saat ia kecil ada perang di tempat tinggalnya dan ia kehilangan ibu, ayah, dan saudaranya. Lalu ia dan tetangganya berhasil kabur. Namun tetangganya tertangkap polisi dan dipulangkan kembali. Dan sejak saat itu, ia tinggal di rumah-rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Ia terus sembunyi dari polisi karena takut tertangkap. Padahal niat polisi itu baik, dia akan menolong Sarah untuk diberi keluarga asuh baru. Namun ternyata Sarah salah paham pada polisi. Kemudian setelah bercerita, Sarah teringat tempat tinggal naga yang berasal dari dalam bumi. Dan Morty mengetahui bahwa di sebuah gua di Warrington, ada banyak terowongan yang dalam di sana. Lalu Sarah bertekad untuk memeriksanya ke sana. Dia berjalan lumayan jauh, bahkan membaca tebing untuk sampai ke gua tersebut. Sementara saat Sarah pergi, Morty menjaga naga sambil membuka channelnya. Ternyata sudah banyak orang yang menagih dia untuk segera memberitahu rahasianya. Kemudian dia mengatakan bahwa itu semua adalah kebohongan besar. Dia mengarang itu supaya dia dapat banyak teman dan populer. Tapi ia sadar bahwa tindakannya salah. Dan setelah itu, ia upload dan meninggalkan komputer dalam keadaan menyala. Dasar naga pintar, dia ingin tahu aja tuh apa yang dilakukan Morty. Lalu dia tersengaja menekan keyboard dan membuat siaran langsung. Dia yang melihat gambar dirinya di komputer, mengira itu adalah musuhnya. Akhirnya dia pun menyemburkan api pada komputer. Dan video itu pun tersebar ke seluruh masyarakat. Beralih ke Pamatis yang mengunjungi rumah Morty. Lalu ayahnya Morty memberitahu bahwa anaknya bersama Sarah. Tak lama kemudian saat ibu Morty akan menelponnya, dia melihat Morty baru saja mengupload sebuah video. Dan itu adalah video naga yang menyemburkan api. Kemudian mereka segera ke kantor ayahnya Morty. Di sana Sarah baru saja tiba dan memberitahu Morty juga naga bahwa di gua sana benar ada sebuah portal. Namun tiba-tiba mobil polisi datang dan Sarah merasa kecewa karena Sarah mengira demi sebuah laik dan kepopuleran Morty melakukan itu. Padahal itu bukan sepenuhnya kesalahan Morty. Di luar sana bahkan bukan hanya polisi, tapi kolonel Hammer membawa anak buahnya berserta tim lab untuk menangkap naga tersebut. Lalu untuk menebus kesalahannya, Morty mempunyai ide untuk membuat berita palsu. Dia akan menyamar sebagai naga. Sementara Sarah dan naga akan naik ke rooftop untuk terbang menuju gua. Kemudian dia segera menyiapkan kostum yang akan dia pakai. Di sisi lain, petugas sudah mulai menyusuri ruangan. Kemudian setelah dia melewati Morty dan yang lain, Morty membuat dia terberdaya karena ditutup sama kain. Lalu Morty pun segera berganti kostum. Sementara Sarah dan naga memanjat ke atas rooftop. Sarah mencoba membuka perban yang menutup luka pada sayapnya naga. Lalu dia melihat sayapnya telah sembuh. Naga pun mengibaskan sayapnya dan terlihat gembira. Di sisi lain, Morty berjalan menuju luar gedung dan bersiap untuk menghadapi semua orang di sana. Saat sampai pintu, dia menyemburkan api dari sebuah alat sejenis gas. Lalu dia pun ditembak bius oleh petugas dari belakang. Saat topeng naganya dibuka, bersama dengan itu naga terbang membawa Sarah. Dan Morty berharap bahwa naga bisa terbang membawa Sarah sejauh mungkin. Pak Matis yang mendengar ucapan Morty segera mengikuti Sarah. Lalu Sarah yang berhasil mendarat di pintu gua menyuruh naga untuk segera pulang karena polisi itu sebenarnya hanya menginginkan Sarah. Mereka pun berpelukan sebagai tanda perpisahan. Lalu Sarah pun turun kembali dan menyerahkan diri pada Pak Matis. Dia berkata bahwa dia bersedia dipulangkan. Di sini Pak Matis terkejut karena Sarah menganggap polisi akan memulangkannya atau kata lain mengusirnya. Lalu Pak Matis menjelaskan bahwa bukan itu tujuan polisi datang tapi untuk menempatkan Sarah di keluarga baru atau keluarga asu barunya. Sarah pun menangis mendengar penjelasan Pak Matis. Tak lama kemudian Morty dan orang tuanya datang menjemput Sarah dan mengajaknya untuk merayakan natal bersama. Awalnya Pak Matis menahannya karena dia harus membawa Sarah ke kantor. Tapi karena esok hari adalah hari natal, jadi dia berbuat baik dan mengizinkan Sarah untuk ikut bersama Morty. Sarah pun berterima kasih dan memeluk Pak Matis. Esoknya Sarah merayakan natal bersama keluarga barunya dan seperti biasa di hari natal, dia pun mendapatkan hadiah dari ibu dan ayahnya Morty. Dan setelah itu, film ini pun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.